Tahun baru udah dimulai, dan kalo boleh jujur, awal tahun ini gak banyak sih sebenernya game yang rilis Dan emang bisa dibilang secara judul gak besar-besar banget juga kecuali satu game Penasaran sama gamenya apa aja? Yang akan mewarnai bulan Januari 2024 kali ini Hello F1, nama gue Wayong, dan selamat datang di Wayong Inc Bulan Januari ini kita akan disambut terlebih dahulu nih sama game action adventure side-scroller platformer dari Ubi Lembut Yes, ini adalah Prince of Persia The Lost Crown Seri terbaru franchise Prince of Persia yang udah diem tertidur selama belasan tahun ya temen-temen Jujur gue gak expect banyak sih sama game ini, tapi buat kalian fansnya Prince of Persia mungkin bisa nungguin game satu ini Karena untuk game yang ini, kalian tuh akan dikasih dengan model gameplay 2.5D action platformer yang datang dengan sentuhan gameplay klasik ala Prince of Persia Well disini juga kalian masih sama ya, bisa pake kekuatan time manipulation yang emang jadi ciri khasnya si game Prince of Persia itu sendiri Gimana? Kalian tertarik sama game satu ini? Tenang, game Prince of Persia The Lost Crown sendiri bakal rilis pada 18 Januari tahun 2024 mendatang Oh iya guys, buat platformnya apaan aja, bisa liat lower third info yang muncul ya, sip, mantap Oke lanjut nih, next ada game remaster yang datang dari game yang bahkan umurnya belum lama Ini dia The Last of Us Part 2 Remastered Secara story tentu game ini gak ada bedanya sama versi originalnya Palingan perubahannya lebih ke arah resolusi dan juga performance yang lebih didefine buat PS5 Selain dari peningkatan tersebut, untuk versi remaster ini juga kalian bakal dihadirkan dengan beberapa level stage Aslinya tuh discrep gitu, yang datang dengan penjelasan langsung dari developernya Jadi kalau bisa dibilang, Lost Level ini tuh kayak semacam playable stage yang dilengkapi dengan audio lock dari para developer Yang menjelaskan alasan dibuatnya Lost Level tersebut dan kenapa discrep dari versi golden gamenya The Last of Us Part 2 Selain itu, TLOU Part 2 Remastered ini juga dapetin mode baru berjudul No Return Yang merupakan mode rock light dengan berbagai karakter yang bisa dibuka dan digunakan beserta ekstra kostum buat dipakai Ellie dan juga Abby Ya paling itu aja sih soal game satu ini Intinya kalau lo pada yang udah punya versi orinya, baik digital ataupun kaset Kalian tuh berhak buat upgrade cuma dengan bayar 10 dolar aja Tapi kalau lo pada yang baru mau beli, harganya tuh ya lumayan lah di 700 ribuan something Dan game ini bakal rilis di 19 Januari 2024 mendatang Nah, awal tahun ini gue rasa beneran jadi pembuka yang pas banget nih ya Buat para penggemar franchise Like a Dragon Soalnya kalian bakal disambut dengan Like a Dragon Infinite World Franchise game Ryuga Gotoku yang bisa dibilang sangat teramat ambisius nih Dengan skala yang coba dihadirin di dalam gamenya Soalnya kalau lo pada udah liat dari semua video gameplay dan presentasinya selama ini Game Like a Dragon Infinite World 1 ini tuh bakal punya segudang aktivitas menarik yang bisa lo pada lakuin Mulai dari jadi tukang antar makanan sampai ke ngurus pulau penginapan sendiri Iya betul guys Di game ini kalian akan disuguhin dengan mode terpisah yang punya gameplay macam Animal Crossing gitu Dimana lo bakal bikin pulau lo sendiri, ngembangin usaha-usaha yang ada disitu dan masih banyak lagi Intinya ini game bakal gede banget dan bakalan bisa ngabisin waktu lo ratusan jam So buat kalian yang emang pecinta series Like a Dragon, gue rasa ini game yang patut banget buat ditunggu ya Karena game Like a Dragon Infinite World bakal rilis di 26 Januari tahun 2024 mendatang Lanjut dari game RPG yang gak bakal ada habisnya buat dimainin Kita lompat ke Most Anticipated Fighting Game Yang mungkin udah cukup ditunggu-tunggu sama banyak orang And yes, ini dia Tekken 8 Secara cerita game ini akan kembali melanjutkan cerita keributan antar keluarga ya Yang kali ini berfokus kepada Kazuya dan juga si Jin Hadir dengan engine baru, Tekken 8 memiliki grafis yang semakin enak buat dipandang Dan performance yang bener-bener stabil banget Selain dari perubahan di segi visual, Tekken 8 juga bawa gameplay kontrolnya ke next level Yang bikin game fighting favorit satu ini jadi lebih approachable buat para pendatang baru Terlebih dengan new hit sistemnya yang bener-bener jadi game changer banget menurut gue Lalu untuk Tekken 8 ini juga akan kedatangan beberapa mode baru nih guys Buat kalian menghabiskan lebih banyak waktu lagi di Tekken Universe Kayak misalnya Arcade Quest Dimana lo bakal jalanin story untuk jadi pro player Tekken Dan juga Super Ghost Battle Sebuah mode dimana lo akan melawan AI yang terus belajar secara real time Well, kalau emang ini game yang lo tunggu-tunggu Tenang aja, game Tekken 8 sendiri bakal rilis pada 26 Januari 2024 mendatang Nah, kalau tadi kita udah ngomongin game fighting Kita sekarang masuk ke game anime gacha action ya Yang datang dari seri anime terkenal banget Game satu ini berjudul One Punch Man World Yes, game satu ini tentu bakal jadi game anime gacha terbaru Yang datang dengan gameplay layaknya game action anime pada umumnya Cuma yang bikin beda adalah Kalian disini bakal diperkenalkan juga Dengan skema RPGnya yang lengkap dengan gacha karakter Yang digunakan untuk memperkuat squad superhero kalian Buat ngelawan para musuh-musuh kuat di universe One Punch Man Jadi dalam game ini kalian tuh bakal ngejalanin semacam story campaign gitu Yang dimana nantinya diikuti dengan berbagai macam set activities Yang bisa dilakuin sama temen online kalian Ya, gue yakin kalian udah hatam banget lah sama game macam gini Dan seperti biasa, game One Punch Man ini juga bakal tersedia secara gratis guys ya Di tanggal 31 Januari 2024 mendatang Ya, siap-siap deh tuh ya Yang suka game gacha dan suka franchise-nya One Punch Man Nah, sebagai penutup dari list game terbaru bulan Januari tahun 2024 kali ini Gue ada game early access yang gue rasa patut banget buat lo pada tungguin Game satu ini berjudul Pal World Sebuah game gabungan dari open world Dengan creature collecting-nya serta sedikit sistem live sim di dalamnya Tapi yang bikin menarik dari game satu ini adalah Adanya penggunaan senapan layaknya M14 Dalam proses penaklukan para monster yang bakal kalian temuin di dunianya Pal World ini sendiri Yes, sebuah kombinasi yang sangat random tentunya Tapi entah kenapa keliatan sangat menarik buat gue pribadi Jadi kalau kalian sama tertarik kayak gue soal game satu ini ditunggu aja Karena game ini katanya bakal mulai buka early access di bulan Januari tahun 2024 kali ini Khusus di PC ya And well itu dia teman-teman untuk list di awal tahun ini Kalian gak usah kaget Karena emang starter di awal tahun ini emang cukup sedikit Plus rata-rata hampir di akhir bulan semua perilisannya Tapi seenggaknya ada lah ya beberapa game yang menurut gue cocok banget buat lo pada coba mainin Dan juga beli tentunya Well makasih buat yang udah nonton sampai akhir Jangan lupa buat like, share, dan juga subscribe Buat dapetin konten macam gini lagi ke depannya Dan gak lupa nih makasih juga buat para companion yang masih mendukung gue bahkan di tahun baru ini Respect abis Ya gue rasa segitu aja Untuk kali ini kita ketemu lagi di next video dan juga live stream Bye-bye guys Ciao Bye-bye guys